Intro Halo, selamat malam Anda kembali bersama saya, Marsyanda This is the top of the weekend on FNM TV Intro Putusan MK bikin kiamat Kim Plus PDIP Anies bisa maju di Pilgara Jakarta Harapan-harapan kita sekali lagi hari ini kita tumpukan kepada Kang Emil dan Pak Suswono Mudah-mudahan sukses di Jawa Barat kan akan bisa dilanjutkan di Jakarta Dan insya Allah, gaung dari kesuksesan ini, ini akan bisa dilihat oleh dunia Karena sekali lagi, Jakarta adalah kota global yang akan mudah Iforia deklarasi Ridwan Kamil Suswono alias Rawon hanya berlangsung sekejap Kurang dari 24 jam, kegembiraan 12 parpol pengusung rawon di Pilgara Jakarta menjadi anti-klimaks Pasalnya, Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Puruh dan Partai Kelora terhadap Undang-Undang Pilgara MK menyatakan, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD Putusan yang dibacakan dalam sidang di gedung MK Jakarta Pusat serasa 20 Agustus 2004 Praktis mengubah konstelasi politik Upaya menjaga Anies Baswedan dengan membiarkan PDIP sendirian di luar Koalisi Indonesia Maju menjadi sia-sia Direktur Eksekutif Perudem Khoirun Nisa Nur Agustyati memastikan putusan MK soal membatas perulahan surah parpol untuk mengusung kandidat di Pilgara Yang didasarkan pada hitungan komposisi daftar pemilik tetap langsung berlaku di Pilgara 2004 Jika putusan ini tak diterapkan pada Pilgara 2004, maka bisa menimbulkan persoalan hukum kedepannya Atas putusan MK, Ketua DPP, PDIP, Eriko Sutarduga merasa ada jalan bagi partainya untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilgara Jakarta Kemarin jalan itu terasa terutup, kini terbuka lebar Spontan nama Anies Baswedan kembali moncer bersinar Maklum, tiga parpol pengusung gerakan perubahan Nasdem PKB dan PKS berubah haluan merapat ke Kim Plus dengan kepentingan masing-masing Kini mereka harus menghadap kenyataan pahit Peluang Anies terbuka lebar untuk menghancurkan tiga parpol yang disebutkan netizen mengkhianati simbol gerakan perubahan Anies Baswedan Spekulasi menyebutkan PDIP akan menduetkan Anies Baswedan dengan sidul Ranukarno Kalau ada seribu orang yang membangun cukup dihancurkannya oleh satu orang saja Bagaimana kalau hanya sekedar satu orang yang membangun sementara beribu-ribu orang akan menghancurkan itu Maka akan gak pernah terwujud bangunan peradaban yang diimpikan Baleg DPR anulir putusan MK demi dinasti Jokowi Di tengah kegemiraan publik menyambut putusan MK yang menurunkan ambang batas dan usia kontestan Di Pilikada 2004, Badan Legislatif Baleg DPR tak mengindahkan putusan MK Baleg DPR justru menganulir putusan Mahkamah Konstitusi Mereka menyetujui revisi Undang-Undang Pilikada dengan menggunakan putusan Mahkamah Akung Yang menyebutkan calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon Dengan demikian, Kaesang Bin Jokowi yang sudah tertutup peluangnya maju di Pilgub 2024 Akibat putusan Mahkamah Konstitusi kembali berkesempatan ikut kontestasi Pengelamat Hukum Tata Negara Universitas Andras Ferry Amsali mengatakan Seharusnya DPR maupun pemerintah patuh pada putusan MK yang merupakan putusan tertinggi Jadi, setiap lembaga negara, setiap penyelenggara negara, setiap individu warga negara Wajib patuh pada putusan itu, suka atau tidak suka Kata Ferry keberawar tahun Rabu 21 Agustus Jika Baleg berusaha mengutak-atik putusan MK Baleg DPR sedang merusak tatanan konstitusi kita Jadi, mereka harus dianggap sebagai lembaga yang telah melanggar konstitusi Putusan MK terkait ambang batas parpol untuk mengusung calon kepala daerah Jakarta dan batas usia Jakarta Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR bisa mengajukan calon Ada pun partai yang memiliki kursi di DPRD diisalatkan memiliki 7,5% suara Bukan 20% seperti sebelumnya Dengan demikian, PDIP bisa mengajukan calon sendiri termasuk mengusung Anies Pasveran Padahal, 12 parpol telah sepakat mengunci PDIP agar tidak mengusung calon sendiri Semua parpol dimasukkan ke keranjang Kim Plus Demi menjaga peluang Anies Pasveran Putusan MK bisa disebut membiarkan mimpi dinasti Jokowi Dalam pertimbangannya, MK menegaskan saat usia 30 tahun bagi Cakup dan Cakup Adalah saat pendaftaran dan dibatasi hingga saat penetapan calon Padahal, berdasarkan tahapan Pekanan Sarantak 2004 KPU menetapkan 22 September sebagai hari penetapan pasangan calon Kaisang Pangar baru berusia 30 tahun pada 25 Desember 2004 Artinya, Kaisang batal maju di Pilkub Jateng Usia Kaisang hanya memungkinkan bisa bertarung di Belkada Kabupaten atau Kota Yang mensyaratkan batas usia 25 tahun Sehari kemudian, balik DPR membahas revisi Belkada Dengan mengabaikan putusan MK Mereka menggunakan putusan MA yang memungkinkan Kaisang bisa ikut kontestasi di Pilkub Ini artinya, DPR tidak hanya menutup mata dan teringat atas putusan MK Tapi juga membutakan hati atas kegembiraan publik Menyambut putusan MK yang dianggap lebih demokratis Demi dinasai Jokowi, semuanya digadaikan Dalam batas ini, sebutan apa yang paling layak disematkan terhadap anggota DPR Mereka tersandera kasus oleh Jokowi Atau memanfaatkan mementung menjelam rezim melengsir 20 Oktober mendatang Yang jelas, mereka berani pasang badan demi Jokowi Rakyat berontak Jakarta Lautan Api M. Nisal Fadila Revolusi, 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 revolusi Saya tidak berdiri disini mewakili 01 Saya tidak berdiri disini mewakili 02 Saya tidak berdiri disini mewakili 03 Tapi Sudah dapat titipan Dari istri dan anak saya Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya Telah diputus dan berkekuatan tetap Final and binding putusan MK sebagai kejutan politik Di penghujung masa jabatan Jokowi Dan di hari-hari menuju pendaftaran Pilkada Pintu demokrasi mulai dibuka Sungguh spektakuler Karena threshold 20% yang sudah lama dimasalkan rakyat Kini bobol di ruang Pilkada Meski belum 0% Bravo MK Ini hadiah kemerdekaan untuk proses demokrasi daerah Khususnya Jakarta Jakarta sedang menjadi sorotan atas ambivalensi regime Jokowi Katanya pindah ibu kota negara Tetapi Jakarta harus dipegang juga Dasar kampret Melalui Kim Plus telah dideklarasikan dukungan 12 partai politik kepada Ritman Kamil Suswono Anis dibungkam bahkan dibunuh hak politiknya Musuh Kamil Suswono alias kasus hanya pasangan independen boneka atau kotak kosong Kamil Suswono di atas angin sudah menang sebagai gubernur wakil gubernur Jakarta Lawan beratnya Alis Paswedan sudah masuk kota Makar oligarki sepertinya berjalan mulus Lancar bebas hambatan Jokowi tentu senang bukan kepala Tinggal Jawa Tengah bersiap untuk menyongsong sukses Kaisang Makar Allah terjadi MK yang sepertinya lolos dari pengawalan Berhasil bermain sendiri dan memutus hukum dengan objektif Sorak kemenangan pasukan Kim Jakarta terhenti sesaat Demikian juga nasib Kaisang di Jawa Tengah ikut goyah Batas usia Kaisang dengan putusan MK nomor 70 tahun 2004 Menjadi tidak memenuhi syarat Jokowi dan partai-partai politik geram atas putusan tak terduga ini Jokowi bisa mempersiapkan perpu Sedang partai politik bersekutu diri PR Dengan merancang revisi Undang-Undang Pilkada Yang esensinya menganilir putusan MK nomor 60 Skenario kolaborusinya ada perpu presiden Permuatan Pilkada menganulir MK dan langsung disetujui DPR Perpu tanpa negara dalam keadaan genting dan memaksa melanggar konstitusi Sebagai mana biasa hampir semua perpu yang dikeluarkan Jokowi Melanggar dan menginjak-injak konstitusi Jika sekarang atas putusan MK nomor 60 Jokowi menyempurakan pelanggarannya dengan menerbitkan perpu Maka rakyat tidak bisa dan tidak boleh membiarkan rakyat wajar jika melakukan perlawanan dan pemberontangan atas rezim Jokowi Rakyat berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk merebut kembali ibu kota yang ditinggalkan Jokowi ke Kalimantan Begitu juga istana negara telah digosongkan oleh Jokowi yang punya istana baru yang tidak berbau kolonial Duduki istana kolonial Jakarta Protes keras dan aksi besar-besaran atas penginjakan-injakan konstitusi oleh perpu oligarki pimpinan Jokowi Rakyat marah dan berontak potensial menjadi api revolusi Jika Jokowi berpikir jenis dan menghormati perasaan rakyat Maka instruksinya adalah laksanakan putusan MK Akan tetapi jika sudah putar dan linglung ia nekat menerbitkan perpu Tiktatorial Akhirnya perpu keluar dan rakyat memperontak Jakarta menjadi saksi sejarah atas peristiwa Jakarta Lawatan Api Secara tragis menggores Jokowi bersama rezimnya dipaksa turun dan harus menerima hukuman rakyat Sejarah selalu berulang Sejarah selalu berulang Presiden Pak Sekalipun sebulan lagi mau selesai Harus berpedoman Tunduk patuh pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebagai kepala pemerintahan Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang selurus-urusnya Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan presiden di konstitusi juga Kita punya pengalaman Pengalaman universal Semua belahan dunia Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi Kejadian kemarin sangat memalukan Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik Apakah keputusan ini sudah tepat Sudah benar Sesuai dengan konstitusi Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan Malam hari Pak Saya dapat info Inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya Akan ada gelombang masa Tapi pagi harinya Pak Andap Saya curiga Kok Pengamanan DPR begini saja Laporan kami katanya gelombang masanya besar Makanya saya bilang Ini ada sisi positifnya Kok tiba-tiba Jam 10 Paripurnanya ditunda Ini sisi positifnya Pak Siang hari Bisa-bisanya Pagar DPR diceretelin Tidak ada yang menghambat Coba zaman dulu Pak Digebuk Pak Sorenya Mahasiswa masuk Dibiarkan saja Kalau ada gesekan dikit Saya bilang sama Pak Kapolda Ini kasihan ini Kapoldanya Di satu pihak dia harus humanis Di pihak lain dia harus amankan ini Objek vital negara Kerja keras Kesimpulannya apa Pak Ini saya bicara apa adanya ini Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman Ini Mohon maaf ini Kalau tidak ada Pak Prabowo Tidak bisa kejadian Kesimpulannya apa Orang yang kita anggap Orang yang kita anggap Otoriter Totaliter Tiran Milet steristik Tapi kalau kita kasih Kesempatan Untuk berbuat baik Bisa Tidak ada Pak Sejarahnya gedung DPR Goyang-goyang Dibiarin saja Tidak ada Tidak ada sejarahnya nih Habibur Rahman Agar hidupnya Pak Bisa diem Kalau tidak ada perintah Saya bilang mahasiswa Iya Kalian hebat Kalian membantu kami Tapi kalian juga harus Kasih ruang sedikit Bahwa pemerintahan baru Yang akan berkuasa Punya niatan baik untuk kalian Follow for the next news update On FNN TV My name is Marsyanda And see you Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.